halo ketemu kembali dalam video ini saya punya alat ini alatnya punyanya Mi Home produk dari Mi Home ini kegunaannya untuk memancarkan sinyal wifi memperluas jaringan ini kemarin saya beli di online langsung saja kita buka nanti kita langsung connect di HP ini buku petunjuknya selanjutnya ini ini juga buku petunjuk untuk pemakaian dan ini alatnya ini alatnya ini kita buka ya kita buka dulu nah ini alatnya ini masih baru ini ada antena antenanya dua produk dari Mi Home sebelum di kita gunakan kita download dulu aplikasinya download di kalau saya pakai Android cari di Playstore namanya Mi Home Mi Home nah ini kita install cuman dua satu kadang dua ini sinyalnya sebelum kita gunakan aplikasi tambahan sampai disini ini sinyalnya cuman satu kadang dua nih ini dia wifi nya ini sinyalnya cuman satu dua nah nanti kita lihat setelah di connect ini apakah sinyal akan bertambah bagaimana kita lihat kita tunggu install nah setelah berhasil kita klik buka lalu kita cari conteng baca dan setuju lalu klik setuju dan lanjutkan menyetujui kita cari Indonesia karena saya ada di Indonesia Indonesia lalu simpan selanjutnya kita klik saat aplikasi aplikasinya digunakan kita masuk apabila kita belum memiliki akun Mi Home kita klik buat akun kita klik buat akun maaf buat akun kita setuju kita buat akun nanti kita buat disini saya buat akun dulu ya nah setelah kita buat akun kita masukkan email yang kita daftarkan tadi kata sandinya lalu kita klik masuk nah lalu kita sambungkan alat ini ke cuk atau cari skrum saya sambungkan alat ini setelah ini lampu indikatornya masih warna orang kedip warna orang sekarang kita sambungkan di aplikasi Mi Home yang tadi kita install ini dia kita pilih tanda tambah yang dipojokkan atas tambah perangkat dia akan mencari tersendiri nah ini dia namanya Mi Wifi Ring Extender Pro kita klik langsung kita sambungkan ke router lainnya itu maksudnya router lainnya itu Wifi yang ada di sekitar kita yang kita mau konekkan ini saya konekkan kita klik lalu isi passwordnya ini password yang maksudnya password Wifi yang akan kita konek lalu kita masukkan lalu klik OK selanjutnya selanjutnya ini kita klik selanjutnya dia akan mencari lalu kita sambung disini kita sambung dia akan menyambung kita tunggu beberapa saat cepat 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 koneknya ini nah setelah selesai kita isi terserah ini ada pilihan ruang tamu kamar tidur terserah kita mau isi apa saja tidak masalah kita contohkan saja pakai di kamar mandi atau kamar tamu saja kamar tamu ya lalu klik selanjutnya lalu selanjutnya lalu ayo mulai lalu menyetujui dengan otomatis nama Wifi Router ini menyesuaikan dengan nama Wifi yang ada di rumah kita atau yang konek dengan Router tersebut ditambah dengan nama plus ada nama plusnya ini ini plus lalu kita klik OK kalau kita mau ganti setelah ini tersambung dengan sendirinya lampu indikator ini kan masih warna oranye nanti kita pilih yang ada tulisan plusnya nah dia akan berubah warna biru warna biru lalu kita isi password disini ini terserah passwordnya mau sama sama Wifi sebelumnya ataupun password baru tidak masalah saya masukkan password dulu tunggu nah sudah tersambung ini yang ada plusnya yang tadi di Router nya otomatis kita lihat ini ada 2 Wifi ini nama Wifi yang memang asli dari rumah saya ini yang dari router ini kalau saya klik yang dari rumah ini ini sinyalnya sedikit sekali kelihatan ya sedikit sekali sinyalnya ini sekarang sekarang saya klik yang sinyal dari Router Mi Home ini hmm sinyalnya penuh sinyalnya penuh ini sinyalnya penuh ini sinyalnya penuh begitu teman-teman saya coba buka aplikasi YouTube YouTube kita coba dulu kita coba hmm ini lancar lancar jaya ini juga lancar tidak ada tersendap lancar jaya sekian semoga video ini bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe dibantu subscribe dan like-nya sekian dan terima kasih bye-bye coba seosink